Halo selamat datang di channel Enmoggraver kali ini kita akan induktur Hyundai kereta TV Prime TV paling tinggi untuk grill dia Black Glossy yang ini lampu kecilnya LED untuk cat lamp dia sudah LED kristal multi reflektor ada under guard warna silver dengan list warna merah untuk velek velek dia R17 dengan ukuran ban 215 per 60 velek alloy dengan ban Kumho Solus ada over fender warna hitam doff dengan tambahan side skip warna silver dan polis merah sampai ke belakang over fender untuk pion dia suarna bodi dengan lampu sen di atas ada ruprel warna silver untuk door handle di warna krom dengan akses marti model pencet untuk door krim door krim dia full hitam dengan bahan yang ini hard plastik yang ini soft touch dengan real sticky ban kulit untuk door handle dia warna silver ada power window auto CC driver ada window lock ada central lock elektrik mirror dengan elektrik refleks sudah auto holding untuk speaker dia bose premium speaker di bawah ada cap holder dan load pocket untuk pengaturan kursi driver dia lengkap dengan air booster untuk pedal dia dua pedal metik yang ini tuas pembuka ke mesin yang ini port OBD ada stability kontrol engine start stop button dengan ring server PC AC dengan frem silver untuk bahan dashboard dia hard plastik untuk setir dia bahan kulit dengan real sticky yang ini warna silver dan ini model kunci ya untuk pengaturan ininya disini ya untuk sebelah kanan ada kursi kontrol yang ini mid sebelah kiri audio video steering switch sudah voice command sebelah kiri ada pedal shift untuk menurunkan sebelah kanan ada pedal shift untuk menaikkan ada tuas headlamp sudah auto sebelah kiri ada tuas wiper sudah intermittent dan wiper belakang untuk instrumen speedo dia full safety untuk pengaturan setir dia tilt dan teleskopik doen level tewas tekan trias tekan titik AC two buah dengan finishing black glossy untuk head unit dia monitor Ada radio, media, kiblat, posisi kiblat, ada blue link, jadi bisa menggunakan aplikasi dari App Store atau IOS, untuk Hazard di tengah, jika Hazard aktif dia juga ikut berkedip. Untuk AC dia digital, suhu paling rendah 17 derajat, suhu paling tinggi 27 derajat. Ada front dan rear defogger, ada open close air, AC sudah auto, untuk di bawah ada laci penyimpanan, terbuka, ada slot USB, dan USB ke head unit. Ada power outlet 12V, 180W. Untuk transmisi diametrik, dengan mode tryptonic, ada cooler sheet, ada kamera 360. Sekelilingnya black glossy, yang ini silver, ada drive mode, ada sport, ada smart, ada eco, ada normal. Park brake dia elektrik, dengan auto hold, ada cup holder dengan ambient light, warna biru. Ambrace dengan konsol box, dia bahan kulit, di dalam laci penyimpanan, sudah ada lapisi blue drew. Untuk kursi dia bahan kulit, dengan cooler sheet, headrest dia adjustable, sheet belt dia dengan headrester, ada airbag di pilar B. Untuk handgrip, penumpang depan, dia model retract, sun visor penumpang depan, dengan vanity mirror, dan card holder. Lampu plafon dia LED, ada panoramik sunroof. Sepion tengah, dinex view, sun visor driver, dia dengan vanity mirror, dan card holder. Untuk dashboard, airbag di penumpang depan, glove box dia standar. Ada twitter, ada twitter, di pilar A. Untuk, door frame baris, kedua dia, sama dengan di depan. Yang ini kulit, soft touch, yang ini bahan hard plastic. Dior handle warna silver, power window, speaker dia bose, premium, bawah ada couple dirt, dan door pocket. Di belakang kursi driver, ada seat back pocket. Begitu juga belakang kursi penumpang depan, ada seat back pocket. Ada slot USB, dengan laci penyimpanan terbuka. Dua buah kisi AC. Untuk jok dia, pelipatan, yang ini 60, yang ini 40. Adres, adjustable, ketiga-tiganya. Ada armrest, dengan dua buah couple dirt. Jokja, dia sudah esophic. Untuk seat belt, dia rapid tutup-tutup cover. Hand grip model, free track. Ada lampu plafon, LED. Nah, ini kursi, pelipatan kursi 40 yang. Sudah ada top tether dari isophic. Untuk pintu penumpang belakang, dia sudah ada tilt lock. Jika ini diaktifkan, anak-anak gak bisa buka pintu dari belakang. Untuk penumpang belakang, dia cap ram. Ini design belakang secara overall. Antena, dia syak fin antenna, warna black glossy. Ada rear upper spoiler, dengan ECMO stock lamp. Ada rear decoder, rear wiper. Untuk stock lamp, dia LED bar. Untuk lampu sen, dia masih golam. Dan stock lamp-nya LED. Logo prime room. Kereta dan logo Hyundai room. Ada kamera mundur. Untuk lampu plat nomor, dia masih halogen. Ada tiga titik sensor parkir, suarna bodi. Lampu mundur, dia halogen. Di samping reflektor. Ada head-on body kit warna silkor, dengan lace warna merah. Untuk bagasi, dia tombol elektris. Nah, ini bagasinya. Sebelah kiri ada power outlet 12 volt. Lampu bagasi halogen. Sebelah kiri. Untuk sebelah kanan, ada subwoofer, bose. Di dalam, ada tempat penyimpanan banserok. Dengan velek kaleng. Ini desain baris kedua, dari penumpang sebelah kiri. Untuk baris pertama, penumpang depan. Ada akses mati, model pencet. Ini desain baris pertama dari penumpang. Untuk ini, dia sudah wireless charging. Untuk mesin. Mesin 1500 cc. Tenaga 115 PS di 6300 RPM. Torsi 143,8 Nm di 4500 RPM. Untuk ruang mesin, dia sudah dicat. Begitu juga kap mesin. Cuma belum ada perdam. Ini modul ABS-nya. Sekian, induktur, Hyundai, kereta, TV Prime yang paling tinggi. Like, comment, subscribe. Jika belum, nyalakan tombol loncengnya. Untuk harga bisa hubungi kontak marketing di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.